Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hadirnya generasi muda di tengah masyarakat saat ini khususnya kalangan muda memiliki tujuan dan gaya hidup yang lebih positif Semangat peduli dan berbagi seyokyanya menjadi tujuan bagi generasi muda di tengah perkembangan zaman yang pesat seperti apa dan bagaimana agar generasi muda dapat lebih peduli dengan sekitar dan dapat membentuk generasi ahlakul karima generasi baik, generasi pospe Assalamualaikum Pak Ustad Waalaikumsalam Selamat datang di pospedia kembali lagi ya Pak Ustad Alhamdulillah Pak Ustad, di tengah perkembangan yang saat ini beredar baik itu di sekitar kita, sosial media kita ingin membangun generasi baik yang berakhlak tulkarima seperti apa sih Pak dalam pandangan Islam Pak Ustad Ya kalau membangun generasi ya tentu kita itu ingin sekali masuk ke dalam generasi robbani atau generasi kurani itu istilahnya karena dalam Al-Quran itu disebut ya Jadi pernah satu hari itu Allah itu menegaskan bahwa kalian itu umat yang terbaik Siapa itu? Itu Rasulullah pada masa Rasulullah sahabat dan semua itu Kalian umat yang terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi ini Kenapa menjadi umat yang terbaik? Karena Karena mereka ini itu amar makruf nahi mungkar selalu membuat sistem Jadi bukan hanya nasihat tapi ada sebuah sistem yang dibangun untuk selalu amar makruf Sebuah sistem yang dibangun untuk ngahi bukan Jadi semua sistem itu dilakukan karena apa? Bukan karena kepentingan pribadi, golongan, bukan karena kebencian atau bukan karena apa-apa Tapi karena toknu nabilah, karena keimanan kepada Allah Nah jadi kalau misalnya kita ingin membangun sebuah generasi yang baik Tentu generasi ini perlu generasi robbani ini generasi yang harus selalu amar makruf Artinya saling menasehati, mengingatkan kepada kebaikan, mencegah ada yang namanya keburukan, nasehat-nasehat gitu ya Nah kemudian yang nahi mungkar itu jika terjadi keburukan, jika terjadi kejahatan Apa yang harus dilakukan? Tentu ada sistem punishment yang membuat orang jerak tidak mau melakukan itu kembali Yang kemudian juga ada sistem treatment yang merangkul mereka supaya mereka tidak kambuhan menjadi penjahat kambuhan Ada yang dipenjara, keluar, balik lagi, penjara lagi, keluar balik lagi Ini harus dirangkul di treatment, karena apa? Karena dorongan keimanan ke orang-orang Jadi memang sistem ini kita buat ya Ustaz ya, justru itu dimulai dari keluarga? Atau seperti apa Pak Ustaz? Jadi kalau kita lihat kembali, ini kita selalu merefer kepada Quran ya Jadi ketika titik yang paling terkecil yang harus kita lakukan Ya ku anfasakumu ahlikum maro, kata Allah itu tegaskan Jadi kalau misalnya kamu mau membuat kebaikan, dari diri kamu sendiri baru kemudian kepada ahli, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita Nah karena selalu dimulai dari diri sendiri, segala sesuatunya, kayak misalnya keimanan ya Jadi dia harus masuk dulu ke dalam keimanan, komprehensif keimanan semuanya, kemudian mengejawantahkannya dalam amal soleh Nah setelah itu si Multan dia mengingatkan yang lain, mengajak yang lain dalam kebaikan, mengajak yang lain dalam kesabaran Nah karena itulah langkah-langkahnya, jadi penting sekali memang tadi keluarga, sebelum keluarga ya diri sendiri dulu Oke, Ustaz Erik terima kasih banyak buat bincang-bincang di pospedia Semoga apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi harapan kedepannya menjadi generasi yang baik, generasi pospedia yang berahlak tentunya diterima Allah SWT Generasi baik, generasi pospedia, demikian pospedia kali ini bersama Ustaz Erik Yusuf Ada banyak cara untuk berbuat baik, generasi muda kini bisa menyalurkan zakat, infak, sodoko, dan wakaf melalui pospedia syariah Dalam setiap transaksi kamu di pospedia, ada berbagi kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan Generasi baik, generasi pospedia Saya Febri undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!